Aduh, aduh, men susah men Halo kakak, kali ini kita mau ngebahas tutorial dari permainan dari kisahnya Samuel dan Panggilan Tuhan Tapi sebelum masuk permainannya, lihat dulu cuplikan dari kisah Samuel dan Panggilan Tuhan Samuel Ya Bapak, engkau mau manggilku? Anakku, aku percaya bahwa engkau sudah mendengar suara Tuhan Dan jika ia memanggilmu lagi, jawablah, berbicara lah Tuhan hambamu mendengarkan Nama permainannya adalah Bertumbuh Dalam Pelayanan Tapi sebelum kita mulai bermain nih kak, saya mau ingetin ini untuk kakak-kakak semuanya Like dan subscribe untuk channel Sebelum Pelayanan Caranya klik tombol merahnya kak, sudah? Sudah, sudah pasti ya? Oke, ini adalah alat-alat yang kita butuhkan, cuma dua sih yaitu kartu jadilatu ada Dan ini kita perlu dua sen, terus kita perlu juga yang namanya gelas plastik Jumlahnya 14, ingat ya? Yes, 14 Itu aja alatnya, kita akan siap bermain! Yang pertama, bagilah kelas menjadi dua tim Kemudian, bagikan kepada masing-masing tim kartu jadilah teladan Dan tujuh buah gelas plastik atau gelas kertasnya Kemudian, instruksikan kepada anak-anak untuk membangun menara Dengan meletakkan gelas dan kartu secara bergantian Nah, tujuan dari permainan ini adalah untuk membangun sebuah menara Kakak-kakak juga perlu ada di samping meja untuk membantu anak-anak dalam membentuk menaranya Tim pertama yang pertama kali membangun menara, dialah pemenangnya Nah kak, kira-kira makna dari permainan ini apa nih kak? Gini kak, waktu membangun menara itu kita sedang menggambarkan pertumbuhan Samuel Yang dari kecil sampai ia bertumbuh dewasa dan memiliki sifat-sifat yang ada di dalam kartu ini Nah, kakak guru sekolah minggu yang berada di samping meja tadi, samping anak-anak Itu ibarat seumpama Imam Eli yang selalu membimbing dan menuntun Samuel dalam pertumbuhannya Tanya, mungkin kita mau ngajarin ke anak-anak sekolah minggu kita Untuk mereka meneladani nih dari sifat-sifat baik yang ada dalam kehidupan Samuel Berarti penting banget ya peranan dari guru sekolah minggu itu kak ya Guru sekolah minggu itu itulah orang yang menuntun anak-anak untuk mengenal Kristus Terus kedua untuk mereka juga menolong anak-anak untuk memiliki karakter-karakter Kristus Yang ketiga, yang paling penting membimbing anak-anak untuk mengenali panggilan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita semua Nah, itu dia permainan bertumbuh dalam pelayanan Bagi kakak-kak kesemuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia Dan juga jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media dari Superbook Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Bye